Terima kasih. 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 konteks siapakah yang menciptakan dunia kan begitu saya akan bukakan dari alkitab saya kita mulai dari kejadian satu ayat satu nah disini silahkan saya buat nanti pohon di liat aja di makhale itu yang pertama sudah saya berangkat di halaman dua oke sekarang yang bukti kedua di halaman tiga ya kita masuk dulu kita masuk ke poin keempat keempat ya pertanyaannya punya pertanyaan jika disini mengisitakan dunia ini itu sangat pertanyaan pertanyaan tersantar tapi mengikir kenapa? semua orang itu bukan semua orang Kristen yang orang Kristen penyakini terima kasih telah mencintakan terima kasih telah mencintakan Tuhan terima kasih telah mencintakan Tuhan berarti Satu sudah dijadikan oleh dia Tanpa dia tidak ada satu yang telah terjadi Dari segala yang sudah terjadi Yang telah terjadi Kita bisa lihat Ya, bisa diberikan saya tuliskan Kejadian satu ayat 3 Berfirmanlah Allah Ingat Berfirmanlah Allah Ya Kejadian satu ayat 6 Berfirmanlah Allah Ya Kejadian satu ayat 9 Berfirmanlah Allah Sampai seluruh penciptaan itu Intinya berfirmanlah Allah Maka Ingat ya Yang bekerja adalah firman Kita kembali ke bahan yang satu ayat 3 Segala sesuatu dijadikan oleh dia Firman itu yang dijadikan segala sesuatu Oke Di dalam dua agama ini Allah itu tidak pernah berjumpa langsung sama manusia Dan dalam berkarya yang selalu mengucapkan Dengan kalimat Jadilah ini Maka jadi Jadilah ini Maka jadi Nah Kalimat itu lah Yang namanya firman Allah Oke Nah Sekarang pertanyaan kita Kalau bentuk firman itu Menciptakan segala Ada tidak yang tidak diciptakan dengan firman Ada dua perkara yang tidak dikerjakan oleh Yesus bersama-sama dengan Allah Ada dua perkara yang tidak dikerjakan firman bersama-sama dengan Allah Pertama penciptaan manusia Manusia untuk pembuatannya atau perasaannya di firman kan Dikejari sampai ke mana Baiklah kita menjadikan manusia secara silap-selap dengan kita kan sih bukan Karena di dalam percintaan itu manusia dibentuk dan dibentukkan nafas Tidak ada berkarya malah-alah Jadi manusia tidak ada Ya Manusia itu langsung dibentuk alat Membentuknya bagaimana kita tidak tahu Tapi kata betul itu kan Dari tiga laku kita manusia Pakai tetap membentuk Ya Dibentuk manusia itu dibentukkan nafas silup Mengapa hal itu terjadi Karena manusia ini secara dengan alat Rahasia terpasang di dalam alat-alat kami Nah ditekannya di Bible Bahwa semua yang difirmankan itu tidak serupa dan sebentuk dengan alat Tetapi yang serupa dan sebentuk dengan alat Itu dicintakan langsung Itulah manusia Manusia itu serupa dan sebentuk dengan alat Pertanyaannya Hawa Hawa juga tidak diciptakan dengan firman Karena si Hawa diambil dari tulang musuh Daripada manusia Karena si manusia itu sudah dibentukkan nafas Nafas ala Dan dia di dalam diri milah ini Apa Dibuan nafas ala Itu akhir-akhir bahasa Bahasa syari-akhirnya Ya Jadi Sekuang-sekuang yang ada di sini Kalau saya lihat dari Yohanes 1 ayat 1 ini Luar biasa Yang Yohanes 1 ayat 14 Itu dua hal yang saya inginkan untukmu Untuk menjawab apakah Yesus Tuhan atau bukan Setelah itu Mengenai juru kita Itu di Yohanes 1 ayat 3 Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan Dan satu Ada satu pekerjaan alat yang tidak dilakukan alat sendiri Ada satu pekerjaan Yesus yang tidak dilakukan alat sendiri Itu rahasia di sekolah tetap suci Yaitu Menghakimi orang yang dihidup dan dikmatikan Alat yang tidak terlibat Ya Jadi itu sudah Ada dua pekerjaan yang saya dilakukan dengan firman Yaitu Menciptakan manusia Yang kedua Menuliskan 10 berita alat Itu alat yang harus menulis di alat sebuah itu Ayat ini sudah saya sertakan juga di sini Nanti coba kita buka Tidak dikirmatnya Tidak lagi Tidak diklaim Lalu sudah langsung dikulis Itu adalah segeluh berita alat yang dikulis di atas buah 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 batu Oke Nah Kita kembali ke depan Tadi kita sudah menunjukkan sumarat imbunnya Sekarang Kita kembali dulu ke Den JTK Tidak dikerti ruang Apakah perlengkuhan harus menjadi manusia Sebenarnya sudah keluar konteks, tapi nanti itu sudah mungkin apalagi saya sedangkan diberikan tadi, karena mengenai masalah penciptaan. Penciptaan ini tidak ada yang tidak buka, itu 2-1 yang tidak berfirmata, silahkan sesuatu diciptakan oleh dia. Mungkin nanti kita buat berkembang di dalam diskusi saja, biarkan diskusi kita lebih enak dan lebih meluas itu. Cuma tetap kita berfirmat pada konsep awal, penciptaan ini mas ya? Eh, penciptaan ini mas, alam sesuatu. Oke, mungkin itu ada yang akan kita inginkan, karena hanya itu ada satu pemikiran yang bisa kita jadikan, aksuan yang paling kuat. Oke, cukup. Sudah kasut di suasana tersebut. Ya, cukup. Oke,Pl枝 cemas kita akan masuk ke kemian dari suatu CEO . Sudah kasut di bawah, kalau ada sudutlerini dilakukan dariestroалист gak bisa ketika kamu menjadi maksimal. Sudah kasut di bawah, tempat yang pendek dan kitabatnya dan jika akhirnya Іng dia bisa melihat kumarq K Stadtmaki dan teknologi에게 diseklaku dindakkan rond pertinan 2004. Dari punggir 문ila yang nyakitkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Itu bisa kita lihat di ayat tadi, Matius pasal 1 ayat 21. Jadi jelas, hukur kegurangan Yesus, apalagi poin bahwa Yesus doang menciptakan selesai. Itu pokokan saya, yang poin pertama. Yang poin kedua, dalam alat kitab dicatat bahwa Yesus nanyalah Nabi. Itu bisa kita lihat ayat di ayat di Harnas, pasal 6 ayat 14. Ketika orang-orang yang berjalan bersihzat yang telah diadakannya, mereka berkata, Ya ini adalah bulan-bulan Nabi yang akan datang ke dalam dunia. Di situ jelas tertulis bahwa Yesus nanyalah Nabi. Dan sekali lagi menggugurkan bahwa Yesus adalah Tuhan pencipta Allah semesta. Karena sejati-jati Tuhan pencipta Allah semesta adalah maha pencipta. Tidak mungkin berinkamasi menjadi yang dicipta. Dan ayat pendurungannya di Yohanes, pasal 7 ayat 14. Bunyinya beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan. Perkataan itu berkata. Ya ini benar-benar Nabi yang akan datang. Jadi, lagiran kita tergalu-galu itu, dari orang-orang tergalu di dalam kita perjanjian lama, atau yang akhirnya digerapi di perjanjian baru, itu mengatakan Yesus nanyalah Nabi. Yang poin ketiga. Orang-orang Kristen mempunyai bahwa Yohanes 1-1 dan 1-14 yang menjadi dasar Tuhan dan Yesus. Karena dikatakan Allah itu berfirman, dan berfirman itu menurut Islam adalah perkataan Allah, kun. Tapi dalam Kristen, perkataan itu berinskakrasi menjadi manusia. Yang mau saya lakses ini, kalau Tuhan berkata-kata menjadi Yesus, itu artinya Tuhan berada di dalam Yesus. Sedangkan Tuhan, sejatinya Tuhan itu tidak terikat dimensi. Karena Tuhan itu pengukur dimensi, bukan yang pengukur dimensi. Kalau Bapak Persemayaan di dalam tubuh Yesus, itu artinya Tuhan itu tidak menghapuasa. Kenapa? Karena yang namanya berinkarnasi menjadi manusia. Dan saya sering dengar bahwa Yesus adalah Tuhan 100% dan 100% manusia. Itu artinya Tuhan 100% menjadi manusia dan manusia 100% menjadi Tuhan. Tuhan 100% menjadi manusia. Tuhan 100% menjadi manusia. dan saya ingin menikmati pencipta alam semesta Allah atau Yesus nah sebelum kita beranjak ke bahagia ini kita tanyakan kepada fakta umum misalnya fakta universal tanyakan kepada semua urut beragama siapa pencipta alam semesta maka kita menemukan jawaban bahwa yang pencipta alam semesta adalah Tuhan yang mengaku asal kalau Tuhan berfirman dalam surat ketika penciptaan ayat 62 Allah Alhamdulillah 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 mencipta segala sesuatu dan yang berliharanya berarti Allah bukan saja mencipta tapi pemelihara dan pesat yang sama dapat ada temukan pada surat alam surat ke-6 ayat ke-102 karena paket umum biasa tentukan bahwa pencipta alam semesta adalah Tuhan yang maha kuasa maka kita perlu terindisi juga apakah Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa yang maha kuasa nah sebelum kita ke ke pembahasan Yesus saya sebenarnya ada pertanyaan kepada sahabat saya agar pemaham pesat saya mempunyai beberapa pesat kita saya maksudkan apa yang harus saya mencukupi disini ada ada empat dan ada berupa pesat kainat di umur saya dan saya nanti masing-masing pesat ini berbeda jadi Alkitab mana yang harus saya gimana untuk referensi mohon kesetiaannya apa ya sampai langsung sadari langsung beranjang kita mempunyai bahwa Yesus Tuhan bukan saya mulai yang berjaya lama karena Alkitab itu juga yang berjaya lama bilangan 23 ayat 19 Allah Allah maksudnya Allah Allah bukanlah manusia sehingga ia berjusta bukan anak manusia sehingga menyesal Allah bukan manusia bukan manusia Yesus adalah anak maka dia memanggil ibu kepada Yesus ayat 19 ayat 19 dia memanggil ibunya dengan berkuat dan kedua adalah luar 9 ayat 14 dengan maksud engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi bagi apapun yang ada di bumi tidak seperti Allah Tuhan itu berbeda sama sekali dengan Allah yang di bumi Yesus dari untuk bisinya yang juga berkata oleh 5-5 peser seperti mulai berangkat panjang budu-maju budu-budu itu menggantarkan bisinya sepanjang manusia berarti identitas Tuhan disini sudah dilanggar oleh bentuknya yang kedua secara anak Yesus merasal apa referensi yang akan terungkan pada Magus ayat 11 pasal 12 Yesus harus Yohanes 19 28 Yesus dilanggarkan lukas pasal 2 ayat 1-11 Yesus disusui oleh ibunya lukas 11 ayat 27 Yesus capek Yesus tidur Yesus letih di Yohanes 4 ayat 9 dan dia minum itu menunjukkan anak hominya bahwa Yesus berbeda dengan Tuhan karena identitas Tuhan ini tidak sama dengan apapun kemudian ketiga sebab ayat dulu ulangan 4 ayat 35 engkau diberi melihatnya untuk mengetahui supaya bahwa Tuhan Allah tidak salah dikuali dia selanjutnya dari dulu sampai sekarang selanjutnya reflexi selanjutnya bisa terbuka pada Yesus 4 ayat 9 ingatlah kalau sejak rupanya sejak selanjutnya bahwasanya Allah tidak ada yang seperti aku pengetahuan sama ada awal lagi tidak ada kesamaan Tuhan dengan apapun Yesus manusia sampai dengan kita Yesus hidup sampai dengan kita Yesus makan sampai dengan kita bahkan setelah penaribannya repensi adalah bukan pada sungas pasal 24 ayat 36 dan sampai 43 bahwa Yesus makan jadi dia sama kita dia makan goreng makan seluruh sampai mabuk itu ayat ke oke oke bang cerita ini kita bercerita baru semuanya bagaimana misalnya tidak bercerita di percayaan baru referensi dekat anak penentang pada Yohanes 4 pasal 24 ala adalah roh sedangkan Yesus bukan roh ini percaya Yesus sendiri referensi yang ada penentang dalam lunas pasal 24 ayat 36 sampai 33 ketika banyak malah terakhir Yesus tiba tiba berada dalam kesuangan yang berkata kepada muridnya salo atau salo itu dan roh padang muridnya berkata kenapa dia diandu 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 karena roh tidak menangani dan tulang Yesus pun meminta makanan dan tidak berkata jadi Yesus berkata dia bukan roh dan dia berkutungi di kita Tuhan dalam Yesus bukan Tuhan dan Yesus bukan kita dalam selesai berkati selesai Mereka tarik menanggapi bahwa kita akan berhubung kepada audiens Meskipun audiens kalian masih mungkin mengambang Karena moda pun dekat pengambang belum menemukan konsep untuk siapa sih berkitaan susah yang sebenarnya Mungkin diberi saya kepada dari Pak Budi atau bagaimana menanggapi audiens kalian Baik Bang, sekarang saya akan menjauh kapsum pada indian saja Pada umat majidat dan mengatakan Karena saya tidak menunggu dulu tapi sama siapa mas? Mereka Dia bilang di dalam 2-3 Setelah saya ke situ, saya akan menanggapi dulu konsep ketuhanan Yesus di dalam kekristianan Konsep ketuhanan Yesus di dalam kekristianan sudah jelas Yohanes 1 ayat 1 Perhatikan di situ ada perkataan Firman bersama-sama dengan Allah Maka Firman itu adalah Allah Itu tidak bisa kamu lihat Semua umat beragama mengatakan bahwa Allah itu tidak pernah bekerja Tapi berfirman, Firman itu adalah yang bekerja Jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini Sebelum saya masuk ke sana Kita membahangkan alat dulu, alat orang kristi itu bagaimana? Ini dari persegi, habis-habis tersebut Alat orang kristi itu tersebut dari individu manusia Individu ya Individu manusia Di mana di saat kekristian 1 ayat 1 dikatakan Walaupun kita menjadikan manusia serupa dan segambar Artinya apa? Ketika manusia lahir Dia sudah memenuhi yang namanya kekristian 1 ayat 1 Kekristian 1 pertama adalah alat Manusia lahir ayat 2 Oke? Setelah itu dia memenuhi setanggap yang berikutnya kekristian 2 Kekristian 1 ayat 2 Manusia lahir, kekristian 1 ayat 2 itu roh Manusia lahir memenuhi roh Sama Yang berikutnya adalah Kekristian 1 ayat 3 Lalu berfirman Maka manusia punya suara Ketiga itu terhubung di dalam satu kubu kita Kubu kita ini, itu terhubung di dalam satu kubu kita ini Itu terhubung di dalam satu kubu kita ini Dan di kubu semuanya Roh dan suara Yang baik itu adil Yang baik itu tidak ada Oke? Itu konsep kekristianan Saya berbicara kepada sekitar-sekitarannya Nah, setelah itu kita berhati-hati berikutnya Apakah mungkin Tuhan menjadi manusia Di dalam kitab suci Alam menampakkan diri kepada manusia tidak bisa Karena semua manusia tidak akan mati Maka Alam menampakkan diri kepada manusia dalam bentuk dalam sesuatu lain Kalau di kami ada bentuknya Dia kawas, dia mati Burung, burung, burung berpati Sesuatu itu Alam menampakkan diri kepada manusia yang bisa dikatakan Mengapa hal ini terjadi Kita bisa melihat di ulangan Ini saya menunjukkan supaya asyarakat dulu ya, pastinya Tuhan kami sebentar-sebentar kembali. Karena kalau kita langsung menjawab, berarti dasar-dasar kuncinya, dasar-dasar kuncinya sudah tua. Dasar kuncinya ini asyarakat dulu, biar-biar nanti tidak ada diubarkan atau bertajam-tajam. Ini karena kami paham dari seluruh peribadikannya. Kalau kita langkah, ya berkata seperti itu. Kita perlihatkan bulan 18, bulan 18, kita mulai dari ayat yang ke-15. Seorang lagi di tengah-tengahmu, dari atas saudara-saudarmu, sama seperti aku, akan memasihkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dia yang harus kamu berkata. Itu satu. Ya, berkata ke-15. Ya, ayat 16. Tetapi, seperti yang kamu bilang dulu kepada Tuhan Allahmu juga belum korek. Padahal perkumpulan dia berkata, Tidak mau aku mendengar suara Tuhan. Ya, Musa mengatakan, tidak mau aku mendengar suara Tuhan. Ya, karena itu disitu. Tidak mau aku mendengar suara Tuhan. Tidak mau aku mendengar suara Tuhan. Tidak mau aku mendengar suara Tuhan, yang berkata Ati, yang berkata Ati, yang boleh aku mendengar suara Tuhan, Alaku. Dan Ati yang besar itu tidak mau aku melihatnya lagi. Supaya saya tak akan maji. Bahwa manusia kalau melihat Allah itu juga memanji, maji dia. Musa kan sebatakan aku menuju ke Tuhan, itu kalau Tuhan. Kau tidak mampu melihat. Ternyata si Musa hampir matinya, tidak boleh dianggungkan dia. Kita masukkan ke 7 kelas, selalu mengatakan Tuhan kepada apa yang dikatakan mereka terbaik, seorang nabi akan kembali ketua mereka di antara saudara-saudara mereka. Seperti yang kau ini, aku akan menang film aku. Dalam dunia, nanti akan mengatakan kepada orang segala yang diperintakan kepada anda. Kemudian disana kira-kira berwarna, yang tiga berwarna, Sebenarnya ini, yang jadi permasalahan keseorang yang menciptakan orang segala, terus disini mereka berjaya. Apakah Allah apakah Yesus? Nah, apakah Yesus itu ada, apakah orang segala itu sudah ada? Atau pertanyaannya, apakah orang segala itu sudah ada, apakah Yesus sudah ada? Oke, kemudian, tergabung terakhir. Sebenarnya, saya periksa yang harus menarikkan dulu konsep kekuatan kami, bagaimana. Konsep kekuatan kami sudah sejauh tadi, orang-orang sahaja yang saya mengatakan pada awalnya adalah firma. Sudah saya terangkan, firma itu HDIU. Pertama, HDIU, itu HDIU. Firman itu sudah dari HDIU, 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 HDIU. Ke HDIU, 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 HDIU. Oke, saya ingin mengatakan baru, karena si, abang tadi itu berkanya, Pertama, di HDIU, 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 HDIU. Nah, kita akan ke sana. Nah, itu sudah berasal tadi. Nah, sepertahankan ini, So, orang-orang yang dibagi, kita akan membagi mereka dengan tamu-tamu-tamu seperti yang seperti ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya Dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang diberitakan kepadanya Kata kunci disitu adalah Aku akan Semuanya kami akan membagikan bagi kamu Seperti engkau ini Engkau ini yang dimaksud adalah Musa Percaya atau tidak Kami mengimani bahwa Musa pernah menjadi Allah Bagi kita ungu Ingat ya Musa menjadi Allah bagi keraun Itu sebuah rahsia yang dilanjutkan Tadi ada kata berkata Kenapa berkata Ini bahasannya juga panjang Tadi juga di segala latar yang dicatatkan saya Mungkin kalau kita Musa waktu zaman keluar dari Mesir Dia diberi alat puasa Menjadi alat kata-kata bagi keraun Bukan bagi keraun Sehingga ini hanya Musa disampingkan pada harun Harun yang tidak berkeraun Oke Nah ini kita sudah bahas bagaimana Sudupan yang kami Mengenai ketuhan Yesus Bukan kebatasan waktu Bagaimana kita mungkin Kembali dulu Terima kasih Apakah Yesus itu sudah ada jalan dulu? Sudah Tidak mungkin Allah hadir tanpa firman, karena segala sesuatu dicintakan Allah dengan firman. Jika Allah hadir tanpa firman, maka Allah menciptakan segala sesuatunya, maka firman itu harus bersama-sama dengan alam. Apabila firman itu bersama-sama dengan alam, maka firman itu adalah alam. Sehingga semua yang diciptakan di bumi ini, itu diciptakan dengan firman. Jadilah yang berfirman, jadilah yang berfirman, jadilah yang berfirman, jadilah yang berfirman, jadilah yang berfirman. Cuma dua hal yang tidak pernah difirman, yaitu bercerita manusia dan penulisan sebuah berikutnya. Terima kasih. Dan selanjutnya, saya ingin kita lanjutkan. Berita harapan dari kemuliaan dan kemuliaan dan kemuliaan. Berita harapan dari kemuliaan dan kemuliaan dan kemuliaan dan kemuliaan dan kemuliaan. Ini makalah, saya melihatnya dua makalah, rumahnya menarik, bagus, namun, kontennya itu tidak konten. Memang saya tidak sebuah, rumput, teleporepon saya tidak ada, tapi kontennya ini, dua beda, konten. Kenapa? Pemasalahan awalnya langsung masa hari. Siapa untuk kita? Jelas. 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 Jelasnya jelas sekali. Jelas sekali. Jelas sekali. Namun saya lihat di sini ada begitu. Ma, bukan nampak boleh saya bilang. Pak Tunggu, kurang, tapi tidak jelas. Jadi maksudnya begini, Sebelum ditanggapin atau dilepaskan. Coba pulangin kepada tema dasarnya. Tidak nampak, ya. Karena saya lihat di sini, dari politiknya ini, kayak di sini juga, eh, Tunggu, kurang, ini agak jelas. Jadi di sebelumnya itu, saya lihat, benar jelas. Saya bahkan saya mengontek di sini, maaf, saya tidak lama sedikit. Saya lihat di sini, cuma satu, itu yang jelas. Bahwa di situ, yang tidak menjadi lama di sini, itu penciptaan benar. Sebelumnya itu tidak ada sedikit. Ini tidak jelas, kalau manusianya, ya mungkin dapatkan hidupan kan. Karena kita, satu dasarnya, alam selesai, berdalam hati. Di situ manusia, di situ ketubuhan, di situ penyataan, baik-baik, di situ semuanya. Jadi saya pikir gini, untuk keduanya, mari kita kembali ke dasarnya. Ya, nanti, bagus bukti keempatannya, diwajarkan, atau, nanti juga diperjelasan, diperkaryak, dari masyarakat, memulai kembali ke dasarnya. Baru dari siapa itu, setelah, 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 setelah. Oke, saya pikir gini saja dulu, boleh saya silakan, bagi atas tanggapannya. Baik, mungkin, tadi, waktu saya, ayat terlispa. Jadi, ngomongnya, juga terlispa. Sehingga, konsepnya, tidak dapat diperima dengan baik. Saya ulangi topik, pada hari ini, Siapalah Tuhan, bercita alam semesta. Allah, atau Yesus. dalam Al-Quran, ayat yang sudah saya terbukulkan, pada tadi, yaitu, ayat Az-Zubat, ayat surat ke-39, ayat ke-62. Al-Quran, al-Quran, tujuan, Allah, wa rah, wa rah, wa rah. Allah adalah pencipta segal sesuatu. Jadi, sesuai, ada segal sesuatu, maka, Allah subhanallah, menciptanya. Satu ayat, sudah sangat tepat untuk, memenuhi kerja ke-43. Jujjni, ada banyak, senjata yang bisa dilanfaatkan, kalau, bisa simpan al-Qur'an ayat 102 isinya sama dengan al-zumah ayat al-Qur'an tapi berikutnya, isinya sama kemudian, saya harus nabir dengan kopi, karena kopi benar Allah atau Yesus saya harus menjelaskan, karena Yesus bukan berfahat, ia bukan bercerita dan berbiasa saya ingin menanggapi, masih baik-baikannya ini ada beberapa perikian yang terlalu disampaikan, jadi insya Allah saya akan menanggapnya yang pertama, Rumi mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah nampakkan diri dalam 24 ayat 10, itu Tuhan dilatihkan oleh Tuhan saya dalam kejajahan 32 ayat 28 isinya, namamu tidak akan nabi sebut Ya'kub tetapi Israel karena engkau telah berhubung dengan Allah, berhubung dengan masyarakat, itu berdua berhubung dengan Allah, dan Ya'kub pun menang, tapi Ya'kub ini bertahan dengan Tuhan, gitu maka Allah saya akan berhubung dengan Tuhan, itu saya akan berhubung dengan Tuhan, dan ini benar-benar berhubung dengan Tuhan, itu dua, tiga, empat, terus berhubung dengan Tuhan, di Om Tuhan, jadi ada tiga, 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 tiga terus ayat 1 adalah ayat yang papanik kami bunuh ini, ini, katakan saya bunuh ini, pada mulai, Tuhan, 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 Tuhan bersama Allah dan Tuhan adalah Allah Dalam abu, selanjutnya, pemahaman ini lebih jelas, kita ke konteks bahasa Inggris. Birman, yang dalam bahasa Inggris ini berarti Logos. Logos itu adalah memiliki 4 arti, 3 arti, yang pertama kata, word, bahasa Inggris, yang kedua, percayaan Tuhan, atau Birman, yang ketiga, tahu. Saya pernah seolah dasar dulu, bahwa metodiknya saya, Pak Birman, kita yang sangat sederhana, yang jadi sistem subsidi. Jadi, kita substitusikan saja, menggunakan Logos ini ke 2 arti 1, kita mulai ke sekarang, pada bulanan Tuhan, kita yang terjadi, Birman Al-Fatih, pada bulanan Tuhan, Tuhan bersama Tuhan, Tuhan adalah Tuhan, tidak mungkin, Tuhan bersama Tuhan, itu adalah dua Tuhan. Yang substitusinya keluar, Tuhan, perkataan Tuhan, pada bulanan perkataan Tuhan, perkataan Tuhan bersama Tuhan, dan perkataan Tuhan adalah Tuhan. Itu adalah Tuhan, itu adalah Tuhan, itu adalah Tuhan, dan ketiga, Analogi, pengekat, obos itu adalah Analogi, jadi, pada bulanan yang Analogi, Analogi bersama Tuhan, analogi adalah Tuhan, tidak-tidak, masuk akal itu, kemudian, kita substitusikan lagi, dalam konsep primit, bahasa Tuhan ada tiga, Bapak, Putra, dan Perkutus, kita substitusikan lagi, kita substitusikan lagi, Yesus adalah Putra, pada bulanan Putra, Putra bersama Allah, Allah, Putra, mana saya kira ini, gimana mungkin, duluan Putra, daripada Bapak, Yesus itu adalah Tuhan, dan Bapak itu, pada bulanan Anak, pada bulanan Putra, Putra bersama Bapak, dan Putra adalah Bapak, yang mungkin, duluan Anak, pada Bapak, itu Bapak, itu Bapak, dan selanjutnya, Logos ini, bukan saja di ucapkan oleh Tuhan, berkataan Paulus, dalam 1 Korintus, pasal 28, sebab kepada Jan Sohara, memberikan karunya, untuk berkata-kata dengan Siman, ini dalam Siman, arti Yunaninya, berkata-kata itu adalah Logos, saya punya, Alkitab, Bapak, dan Selanjutnya, di sini, bisa ada di atas setelah, eee... ngasih tadi selesai, untuk buktikan, apakah perkataan saya benar atau buka itu, pada 1 Korintus, Bapak, berkataan Paulus, itu disebut Logos, jadi, harus saya maju, dirimanya mana, ya, semua, apakah perkataan Paulus juga Logos, juga Bima, atau juga Bima, ini, kemudian, Rumi juga menyampaikan, eee... kemudian, saya mengatakan dari, persatasi awal saya, Yesus sebenarnya, saya mengatakan bahwa, Yesus mengatakan, karena dia adalah perusahaan Tuhan, refleksi bisa ada di dalam Yohanes 17, Yohanes 17, Yohanes 17, Yohanes 21, Yohanes 17 ayat 5, 30, Yohanes 5 ayat 37, Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat, berbuat apa-apa terakhir, sebuah pengaliman ku adil, ini, bahwa Yesus yang mengatiri, Yesus yang mengatiri, sebuah pengaliman ku adil, aku tidak dapat, melakukan atas kendakku, tapi kendak bapakku, yang mengurus aku, itu bisa disimak dalam, Yohanes 5, 30, jadi, Yesus misalnya, tidak mampu, berbuat apa-apa terakhirnya, bagaimana orang lain, disimakkan, amus mesta, terakhir ini adalah yang mampu, itu, kemudian, untuk membuktikan lagi Yesus, bukan satu, yang memutuskan, Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang dikau, atau inilah sholga, inilah yang dikau, inilah yang dikau, inilah yang dikau, bahwa, memenang satu-satunya Allah yang benar, benar-benar yang ketau, dan, Yesus kristus adalah yang dikauh lulus, jadi, untuk mendatang sholga dan bersihku ada dua, yang pertama, benar-benar adalah Allah, yang kedua, mengatui Yesus kristus, Yesus kristus, sebagai, utusan Allah, Yesus baru mengatakan, dalam Yohanes 13 ayat 16, Tuhan tidak dikauhi, dan, ambar dan dikauhi, daripada Tuhannya, dan Tuhan tidak dikauhi, daripada yang dikauhiNya, bagi Yesus berkauhiNya, bagi Yesus berkauhiNya, bagi Yesus berkauhiNya, salah yang baik, jadi, ada dua, etitas, Yesus tidak lain, salah yang baik, ini berkata, bahwa Yesus tidak tahu berbeda, kemudian, Yesus mengatakan, selama, kerjakanlah berita Tuhan, dan, tapi, itu lebih sewa, karena Yesus, karena, dia tidak tahu, menuntui Yesus, untuk, menjual paharatannya, jadi, tidak, tidak, jualan, itu adalah, oke, terima kasih, Bisa dijelaskan dulu, pertanyaannya, secara sesuatu, teman saya, teman saya, teman saya, pertanyaannya adalah, jawabannya, siapa apakah, saya, saya lagi, kesimpulan dari, ini, karena, alhamdulillah, sudah saya jelaskan, Azumah, ayah, yang berdua, bahwa, Allah, 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 umpungakan, ilham, hidup bersama kami, maka hidup bersama kami, tidur bersama kami, makakan bersama kami, hidup bersama kami, hidup bersama kami, maka hidup bersama kami, Al-Fatihah 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 ada dia untuk mendengarkan katanya karena dia menang, karena dia bergumun mengikut Allah karena jati Allah itu pasti benar oke, itu mengenai perbetulan Yesus Yaitu saya harus mencawakan juga melalui iman saya apakah Yesus itu Tuhan seperti itu dari semua papanan mereka bahwa Yesus itu bisa makan bisa segala macam, segala macam ingat, Yaitu 1 yang akan mengatakan firman itu bersama-sama dengan Allah maka firman itu adalah Allah kenapa Yesus berkata bersama-sama dengan Allah jelas bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia sehingga ketika Yesus berfirman maka Dia sedang bersama-sama dengan Allah saya ambil contoh mengikirkan apa kebersamaan itu ini contoh loh jangan dibuaskan dulu ini contoh kebersamaan mungkin disini karena semua sudah anak muda atau hidup jalan-jalan sekarang dalam Facebook aturku ya kan ketika aku tidak online dia mati gak bersama-sama dengan aku tapi ketika aku online digunakan aturku semua yang mengucapkan semua yang di dalam diriku itulah tertulis di atur itu bersama-sama aku bersama-sama sehingga bisa terjadi terjadi dengan semua orang di dalam aku itulah patahnya bersama-sama oke nah ketika Yesus misalnya akan apa di dalam itu adalah lu dia gak bersama dengan Allah atau tapi dia gak bersama dengan Allah dia tidak berfirman supaya itu adalah firman yang hidup kalau dia tidak berfirman dia tidak bersama dengan Allah itulah menurut iman kami iman kami tidak menyumbung sama-sama iman kami berkata seperti itu fakta lain adalah atau Yesus adalah Allah ketanyaan dari ini tidak ada Yohanes 10 ayat 33 karena aku dan Bapak adalah satu misalnya satu dalam orang bukan Allah satu dengan dua bisa satu empat oke nah sekarang kita perjukan apakah Yesus akan setelah Yesus akan Yesus naik surga ketika disurga Yesus bersama-sama dengan Allah ketika bersama-sama dengan Allah dia Tuhan setelah iman kami didiberkami ketika Yesus akan mulai dari kisah Tuhan Rasul sampai Wahyu disitu Yesus dipakai dengan Tuhan iman kami Yesus dipakai dengan Tuhan oke karena Yesus sudah bersama-sama dengan Allah itu didimati menghadir ayat 1 ayat 1 jadi tidak ada yang terima untuk mengatakan Yesus sudah Tuhan semua harus kembali kepada ayat 1 ayat 1 dan kebersamanya ayat 1 ayat 11 bahwa Yesus berterima dan masih terbesar angkat ketika sebutkan ini ayat 1 sabat kami ala keberapa kau mengitirkan aku ikpunan tidak bersama Yesus yang selamat lagi kalau Yesus bertambah Tuhan ada bukan Yesus mati muruh enggak Yesus menerahkan kawahnya sudah selesai Yesus adik Yesus sudah memadrah itu di sini tidak ada kata Bim itu selamat Tidak, ya sudah kata, sudah selesai, maka dia menyerahkan jamannya, ya sudah menyerahkan jamannya, itu iman kami. Jadi, mohon maaf sekali lagi, saya tidak mencintai iman saya. Nah, benar-benar yang di cinta, sudah dikatakan yang habis 1-3, bahwa segala sesuatu dicintakan oleh dia. Allah itu tidak pernah menampakkan diri kepada manusia dan pasti bekerja selalu dengan human. Sehingga kalau kerja itu adalah firma. Firma, kalau tidak percaya, saya akan mencari dengan sui, tapi saya akan mencari dengan sui ayat ini yang mencari, Surah Anra 40, Surah An'al. Maaf, tidak saya informasi. Itu kan semua yang mencari pun, maka dia juga. Dan ada yang lain bahwa semua, segala sesuatu dicintakan dengan katika Allah. Maksudnya, kita bicara dari dari Bapak-Bapak sih kan, karena dia banyak orang sih kan. Itu semua, Bapak-Bapak pasti tahu. Semua dicintakan dengan kalimat alat. Maka pencipta ada, dikatakan. Pencipta bisa sama dengan pencipta ada dari kalimat alat. Menurut-menurut dari, akhirnya saya memasakkan iman yang lain. Maksud saya, kalau kita hukum, kalimat alat dari kalimat penting. Kalau kita nyatakan, apa Yesus hari untuk orang zaman dulu? Yesus berfirman. Dari bulu, alat sudah berfirman. Maka Yesus hari dari bulu, sampai ke dalaman. Dan kefirman Yesus tidak ada dari zaman agama, sampai zaman rasu-rasu. Itu iman kami. Ya kan? Makanya kalau ingin semua saya jawab. Memang ini, nanti saya buat sepupu-pupu. Dunia bertanya, kita jawab. Maksudnya, kalau mereka sudah tua, dan sepupu, rahasia-rasi, tidak lebih banyak yang saya pahamkan semua. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Oke, sedangkan. Oke, baik. Baik. Bapak-bapak, sekalian. Setelah beberapa pendana, beberapa pendana, beberapa pendana, beberapa pendana. Itulah tadi, konsep yang dibawakan oleh teman-teman kita. Ini bukan teman-teman kita dari rumah, rumah musdi. Baik. Buat rumah. Gitu lagi. Oke. Sempatan dari moderator. Satu dari rumah kirjaan. Satu dari rumah kirjaan. Satu dari rumah kirjaan. Oke, mungkin. Ayah dari kami yang di depan ini, dirujurakan. Tolong. Dibantu. Sampaikan. 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 Mohonfad, disebutkan namanya, dan dari agama Mbahnya. Kepi silakan, Pak. Salam,دي. Sampaikan. Saya mau menyampaikan yaitu versi Alkitabiyah dari orang Kristen Jadi disini di dalam kejadian satu ayat yang pertama Kata Allah disebut Elohim, bentuknya jamah Kejadian satu ayat yang kedua Roh Elohim digunakan dalam bentuk jamah Lalu Yohanes pasal 1 ayat 1-3 menyatakan Bahwa ada pribadi seseorang yang bersama-sama dengan Elohim disebut Sang Firman Sang Firman yang dimaksud ialah Yesus, Yesua Hamasyah dalam bahasa yang lain Atau Yesus Kristus Juga di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14-15 Didapati bahwa Firman telah menjadi daging atau manusia Tinggal di antara kita atau iman lain Lalu penemuan kita pada masa kini Siapakah Elohim atau Allah atau Yesus yang menciptakan alam semesta Disini dikatakan siapakah Elohim yang menciptakan bumi Yesua, Yesus, Firman, Roh Kudus, Yahweh atau Bapak Jadi di dalam kejadian pasal 1 ayat 26 Saya ambil ini untuk Ini manusia sebenarnya bukan penciptaan alam Disitu dikatakan Baiklah kita Berarti baiklah kita itu lebih dari Satu orang Selanjutnya Ulangan pasal 6 ayat 4 Lalu Lalu pasal 4 Ayatnya Pasal 6 ayat 4 Ulangan pasal 6 ayat 4 Mohon kepada Bapak Langsung Buluh gue dan coba ya Ya Selanjutnya Disitu dikatakan Ditatakan Sema Sema Tuhan alam kita Tuhan itu desa Dalam harbi Bahwa alam yang desa itu Menyatakan diri Dalam Trinitas Menyatakan Setitah Pratik Kristen Lalu Dalam pasal 1 ayat yang Versa 1 Firman Yang dikatakan disini Adalah Pratik Yesus Dalam penciptaan Alam semesta Dalam pasal 1 ayat yang 3 Segala sesuatu yang Dikitakan Di dalam Yesus Lalu Dalam Dalam pasal 1 ayat 13 Menjelaskan Tentang Keberadaan Yesus Sebelum Berinkarnasi Yang terbuat Yesus Firman Atau Logos Atau Logos Dalam pasal 8 Ayat 38 Ayat ini Menunjukkan Yesus Sudah 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 Ada Sebelum Abram Adat Di mana 1 ayat 1 Menunjukkan 3 hal 1 Buat Yesus Bersifat Tilahi 2 Yesus Bahwa Yesus Mahluk Sorkami 3 Yesus Adalah Peribadi Allah Sini Oke Selanjutnya Kesimpulan Sejujurnya Satu ayat yang ketiga Di dalam Yesus Yang terlalu Diciptakan Segala sesuatu Kolos 1 ayat 15 17 Segala sesuatu Diciptakan Oleh Dia Di dalam Dia Ibranis Satu ayat yang ketiga Dia adalah Mengingat-mengingat Alam Gambar Wujud Alam Selanjutnya Kerjain yang Sementara Baik Alam Yesus Dan Roh Kudus Secara Artif Bersama-sama Menciptakan Segala Sesuatu Jumatnya Satu ayat yang Dikak Kita dapat Melihat Sedang Saling Ketergantungan Antara Bapak Anak Dan Roh Kudus Itu Bersama-sama Setiap Tahun Alam Mariah 12 ayat 19 Anak Yesus Tidak Mengerjakan Sesuatu Kalau Tidak Sama-sama Dengan Allah Dan Yesus Firmat Itu Selalu Bersama Dengan Allah Dia Turun Ke Bumi Melalui Arif Roh Roh Turun Kepala Raya Maria Jadilah Yesus Manusia Yesus Supaya Dia Dapat Mati Di Kaisar Untuk Mengampuni Dosa Manusia Kalau Dia Tidak Mati Kalau Tidak Menjadi Manusia Tidak Bisa Mati Kalau Tidak Alak Turun Manusia Tidak Dapat Menyakala Semuanya Sermati Kalau Mereka Dia Harus Menjadi Manusia Beri Internasi Berkenal Jesus Terima Terima Baik Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bagaimana Bistet Alhamdulillah Wasyukurillah Walauhulloh Waduhat 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 Sini Bingung Kepada Kedua Penabit Yaitu Islam Dan Islam Islam Katakan Bahwa Allah Katakan Bahwa Aku Tidak Menciptakan Alam Semua Sementara Bingung Apakah Belum 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 Kata-kata Bimbel Akulah Yang Menciptakan Alam Semesta Ini Coba Buktikan Saya Buktikan Bahwa Buktikan Buktikan Akal Sehat Dan Untung Ikan Anda Bahwa Allah Menciptakan Semesta Dan Yesus Sin Tidak Sehat Sini Mereka ketika Yesus punya silsilah maka ada bapak dan bapak ketika Anda katakan bahwa firman adalah Tuhan ketika saya berucap kata saya maka itu ketika saya berucap ini adalah ini maka itu belum masuk akal oleh bapak orang sehat, jika Anda berpikir secara sehat maka tentukan ketika Anda punya silsilah, Tuhan Anda punya silsilah maka dia juga yang menciptakan bapaknya, dia juga yang menciptakan pakenya, ini perlu dipikirkan sekarang saya cuma bertanya kepada kedua pemakala, coba buktikan secara berdian kita, coba buktikan secara akal sehat, bahwa Allah menciptakan Allah S.W kita selalu menguasai maka maka dia bisa membuktikan bahwa Allah menciptakan Allah S.W dengan masalah jika tidak, maka dia perlu belajar lagi untuk membuktikan bahwa Allah yang betul-betul Allah S.W juga Yesus, coba buktikan Yesus yang betul-betul menciptakan Allah S.W dengan akal yang sehat sekian, terima kasih oke, saya akan menciptakan kepada saudara-saudara atau sesuka dari saudara-saudara untuk permainan yang pertama ini kita balasin satu-satu luka biar para saudara-saudara menangkap apa yang disampaikan kepada para audien oke, berusaha ke pembicara dulu dari sini oke, silahkan kami cabut dulu ada pertemuan oh ya Pak, kalau ditunggu mungkin barangkali ada lima pulih, ada lima pulih ada lima pulih, ada lima pulih ada lima pulih, ada lima pulih ya, yang masuk sana oh ya, yang masuk sana oh ya, yang masuk sana kalau baik, masuk sana karena waktu ditanggap ya, sudah bisa bisa nah, baik dari ada lima pulih saya cakap yang pertama Elohim yang terbuat ulangan 6, 4 yang ketiga Yesus Allah keempat berlima kelima keselamatan melu Yesus Yang pertama adalah Elohim. Dalam bahasa tiba-tiba Elohim itu berasal dari kata Elo atau Ela, dan akhirnya adalah Im. Im ini ada dua, dalam Im saya rasa tiba-tiba ini atau ini netos, Im berarti Amam dan Im berarti pengorbanan. Saya tidak punya 28 kesejaan kita, kalau misalnya api Elohim adanya maka kenapa tidak ada satupun kesejaan yang menulis pada kegiatan yang terjadu bahwa ala-ala kesejaan. Tidak ada dari dua perubahan kesejaan saya yang menulis bahwa ala-ala kesejaan dalam bahasa tiba-tiba ini, Im yang itu berarti pengorbanan. Yang kedua, ulangan nampak. Tadi Bapak Agungnya telah keluar, dia menulis bahasa gerangi. Saya juga menulis bahasa gerangi. Ulangan nampak, semayasair, Yahweh Elohim om kesejaan. Ada juga, habita kesejaan ini, semayasair, Adonai Elohim om kesejaan. Jadi, saya kata-kata ini tidak menjawab kesempatan yang saya sedangkan. Ini empat tahun, warna-warna, empat tahun sendiri membantah bahwa Yesus ini baginda tubuh. Karena, cari saja dalam kapis bahasa Indonesia, tidak ada perlebihan Esa yang paling terdibas. Esa, Aminah, San, Satina. Hanya satu-satunya. Yang ketika Yesus ada sebelum Abraham. Aminah. Mari kita, Arisa dengan logika. Aminah. Kita tanya kepada Arisa. Apakah nusang benar Yesus tidak? Apakah, Yaku ketika berkumpul dengan benar, dia menggunakan Yesus Yesus? Tidak. Dia menggunakan Allah. Berarti, Yesus tidak dikenal sebelum Abraham. Yesus adalah ketika, setelah disana. Jangan lupa. Pasal 2 ayat 1 sampai ke atas dan mati 1, mati 2 ayat 1 sampai ke atas. Itu Yesus adalah. Dan Yesus terakhir, ketika penyelitakan negara. Yang keempat, berikas. Ini paling penting yang dikatakan oleh Pak Tahu. Yang disitakan yang selesai itu Bapak. Yesus adalah berkulus. Saya kembali menggunakan kita. Dalam hal kita versi New International Foundation. Saya juga saja. Saya akan menerima. Saya akan menerima. 1 Yohanes, pasal 5 ayat 7. Sebentar saya mau, saya akan menerima. Karena saya sebenarnya awal. Tapi maunya ini. Lebih enak. Nanti dong. 1 Yohanes, pasal 5 ayat 7. 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 5 ayat 9. 1 Yohanes, pasal 5 ayat 7. dalam kata lain perintah tidak pernah berkata dalam Alkitab sebelum abad hidup jadi saya tanya, apa yang harus di mana? makanya harus meneluruh kalau adanya, hari ini perintah semua tidak ada sebelum abad hidup yang ini juga, dan terus ada versi Alkitab disini namanya NSB itu tidak ada ajak dengan perintah ajaknya adalah, dan poin berpikir berkata bahwa untuk kalian bersama, sekalian menyebutkan tabib ini bahwa kaca nyebut Yesus berusama, Yesus berusama saat keselamatan itu ada dua referensinya ada di Yohanes 17 ayat 3 inilah jatuh jatuh yang dekat, inilah keselamatan, inilah sesuatu yang dekat yaitu mengenal Allah yang benar-benar itu sesuatu yang benar-benar itu ya Allah mengenal hati-benar itu ya Allah dan mengenal Yesus, Yesus menjadi engkau us berarti, untuk selamanya adalah dua mengenal Tuhan yang benar-benar Allah mengenal Yesus sebagai keselamatan itu tidak bisa jauh juga, tidak ada dalam Alkitab Mahmud saya tadi, saya punya tiga dua persi Alkitab di mana Yesus berkata, sumpah tangan sebagai sumpah tangan maka, kami yang ada selamat itu tidak ada selesai saya bisa katakan teman saya di sini, cuma mungkin akhir saya tidak, untuk pertanyaan saudara-saudara tadi saya sudah, mungkin saudara tidak mencimam referensi saya dan saya terlalu depan, jadi tidak bisa menjawab dengan juta referensi yang tertutupnya adalah surah Azumah ayat 62 Allah wu'alaikum kudisah ini maka ada tulisnya wakil maka kudisah ini wakil Allah adalah pencinta segala sesuatu dan dia berjaya-jaya maka kita bangunan dan kita bisa gini bumi kita ini berputar 1.000 bil per jam dan berevolusi 1.800 bil per jam jadi, bagaimana secara kita bisa berdiri nyaman di sini sedangkan kita dalam sebuah revolusi secara sepatu sebuah revolusi secara sepatu sebuah revolusi secara ini jadi, apa ini pokoknya berputar kita duduk di mobil dan disirahkan terus berjaya dan mulai berjaya apalagi kesipatan sering bulan Allah SWT memberikan Refresinya ya itu dalam Al-ifying ayat 33 dalam surah 6-6 ayat 42 wakwadihazih wabakwadihwabha'olajibba'al bahwa dia yang diseritakan bahwa siang, bulan, matahari, dan semuanya dan mereka berada di dalamnya dan jika Tuhan itu mencari ke sini dan jika ada penyikian juga kalau buku ini keluar dari tasan yang sebuah banyak tiga uji mencari kembali, maka bumi tak akan termasang kebakar apabila meletakkan kembali, tiga uji mencari kembali maka dunia tak akan membutuh, bumi tak akan membutuh jadi Allah akan mencintakan kembali 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 bagaimana kita bisa berdiri apa di sini dengan kembali 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 Anda bisa bayangkan, duduk di mobil yang lebih 60 kita bisa berada di mobil, tidak bisa berada di mobil kalau Allah saya bisa bercinta sekali di pendagangan Bagaimana maksudnya? Baiklah, sebelum kita terlalu di, saya mau ambil sedikit dasar-dasar dunia, bicara ayat, kawit, ayat, yaat, adonai, sebagainya, yukir, dan roi, dan apa-apa, sebagainya. Itu hanya berbicara bahasa, di mana ketika sama-sama awal, di dalam kitab berbicara teologi, ada kesakalan bahasa. Kesakalan bangsa ini memang tidak boleh, kita waktu bicara demikian, dia mati, nah itu, dan kalau bicara jamaah, ada satu jamaah yang juga tidak bisa keluar, air, air itu mungkin teman-teman tahu bahasa apa, air, air itu tidak berbicara, air jamaah, namun air tidak bisa disarakan, dia juga sahur, air, jadi situ saya rasa, itu jangan dikatakan bahasa, tapi saya tertarik sama adubah yang disana dari itu, mantap berbanyanya, terlalu pasangan kuas silahnya, ya, kita ada kuas silahnya, ya, kita ada kuas silahnya, oke? Kok, Allah punya silahnya, kan, begitu? Sekali lagi kita tekankan, di sini adalah, ya, kan, kapal Yesus menjadi Allah, hafirotah harun dulu, ya, kan? Dua haris satu ayat satu mengatakan, jika firman itu bersama-sama dengan Allah, Jadi ketika firman itu tidak didati untuk Yohanes 1.14, Anda tidak bersama-sama. Jadi maksudnya, kenapa diberi silap? Karena Yesus ketahang dari Maria, dan Maria bersuami ke Yusuf. Sebenarnya kalau misalkan Yesus, kami akan berjalan di pernikahan. Pertanyaan Yesus, diimani bukan dari hasil percetubuan, bukan. Bukan hasil dari kepada daging, bukan. Itu mungkin menjawab yang pertanyaan tadi. Ingat dulu, alat terutunya, apanya Yesus dari Allah. Sekarang, untuk membuktikan apakah alat kisah penciptalan ke bumi. Menurut kami, menurut kami itu. Saya tidak mengikuti saudara-saudara yang lain. Bahwa alat kami, alat yang dalam kisah penciptalan ke bumi. Buktinya, Pak, alat kami mampu menjalankan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, sampai ke enam. Dan yang paling hebat dan paling dahsyat, alat kami mampu menerangkan dari mana asalnya hawa, perempuan. Bahwa perempuan. Itu diambil dari pulang kusuh. Silahil lagi. Oke? Dan, hari-hari tersebut, itu sangat luar biasa. Salah sedikit, bisa kami tidak percaya kepada Tuhan. Jadi, A, di dalam kisah penerbangan, hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima dan ke enam. Jelas semua, hari pertama menciptakan. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima dan ke enam. Nah, itulah yang bisa saya tenangkan kepada Anda. Apa buktinya bahwa Tuhan kami atau alat kami yang menciptakan hari ketiga, tapi semua disempatkan dengan firma, kecuali manusia. Karena serba dan serba dan alat. Nah, sekarang saya bisa menanggapi masing-masing lagi. Karena sebabkan sudah sudah pergi ya. Nah, ini. Serta. Apakah ada perkataan-perkataan Yesus bahwa dia adalah Tuhan? Nah, makalah serba saya. Sebetulnya saya bukakan. Nah, kita lihat di Matthew sempat. Bercakap lagi pada mulut. Pada saat itu, Yesus semakin lagi, dimuji sama Iblis. Ya. Kita lihat di situ. Jadi, ini saya masukkan dulu. Nah, ayat sedia akan berbakat. Ya. Dan berkatalah kepadanya. Iblis itu berkata kepada Yesus. Semua itu akan berikan kepadamu jika engkau suci menyembah kepadamu. Ingat. Iblis berkata sama Yesus. Semua itu memberikan sama kau. Kebanyakan. Api yang saya katakan. Kau suci menyembah sempatmu. Dan Yesus mengatakan. Inilah Iblis. Ingat, Yesus adalah Iblis Iblis. Semakin tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan. Ya. Yang diulis pada saat itu, Yesus. Disuruh sempat. Inilah Iblis. Bahwa. Engkau harus menyembah Tuhan alamu. Dan hanya kepadanya. Aku berbakti. Oke. Di ayat terakhir. Dikasakan. Iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah. Mereka-mereka datang melayani Yesus. Mereka itu hanya melayani Allah. Di kami. Di mereka ini. Ya. Mereka. Makanya. Yang Yesus berkata di ayat 10. Mereka mengatakan. Mata. Yang Yesus berkata kepadanya. Yesus berkata. Ya. Yesus berkata. Enarkomis. Itu menurut Iblis. Dari kami. Dan banyak lagi. Yang mengatakan. Bukti. Bahwa Yesus mengatakan. Bahwa Iblis adalah Allah. Setelah ini. Saya bilang ke Iblis. 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 kalau ucapkan dulu Allah berfirman kepada Nabi eh kepada Nabi ya Nabi menyampaikan kepada manusia ketika Yesus datang, Allah tidak ada lagi berfirman tapi semua ucapan Yesus itu adalah firman kenapa? karena ada satu-satu bahwa jika firman bersama-sama dengan Allah maka firman adalah Allah itu yang kami imani, jadi tidak ada izin izin kerajaan juga, sebenarnya itu semua ucapan Yesus ketika terakhir kali Allah berfirman kepada Bintang ketika beristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes inilah hal yang ada pas ini itu terakhir sekali Allah berfirman sehingga tidak ada ketika dikasih kerajaan tiba, angkau apa yang tak siapkan ayo akhirnya sembunyi karena Bapak dan aku ada satu itu menurut iman kami jadi saya sekarang ingin menjawab semua berdasarkan iman kami pertanyaannya, kok Allah yang bersekali jadi manusia? pernah gak kita mendengar cerita tentang Musa atau mencukup dengan Musa ketika Musa itu dia akan menjadi Nabi dan ketika Musa menggunakan orang Israel dari Mesir dalam tujuan api, semua pohon itu tidak kita pikirin pohon dalam tujuan api mana lebih mulia manusia atau api atau pohon lebih mulia manusia sedangkan dalam tujuan pohon atau api Allah diri apalah itu manusia dan itu tidak imani bersama itu menurut iman kami Musa bertemu dengan Allah ketika itu pertama kali kasut, maka kata kasut itu menurut iman jempol api dan pohon itu bukanlah kucitanya tetapi manusia yang paling kuliah kenapa? serupa dan sedapat dengan Allah sehingga Allah tersebut dari manusia ini jadi kita berbahagia lah manusia ini tercemi dan ingat bukan manusia bukan Allah yang mengambil sifat manusia contohnya ya kan? punya belas kasih menghasilkan bukan Allah yang mengambil sifat manusia tapi manusia itu manusia yang mengambil sifat Allah kenapa? dia sudah diciptakan segambar dan sebuah dengan Allah cuma juga kadang terima kasih terima kasih baik ya ya sudah mulai nampak serangan ini adalah versi kita berdiala sesudah ya sudah mulai nampak ini pemahaman dari sesudah bumi jadi apapun Kalau nanti permasalahan terdepannya, kita berdialog. Anda sebagai orang yang terjual, ambil yang baik, buang yang buruk. Jadi ini juga boleh menarik. Dan saya pikir tadi, ini sudah mulai asik, dan dipersilakan nanti daripada... Sebelum kita menempat, nanti mungkin boleh buang, buang sini, buang sini. Kalau boleh, sini, buang sini, buang sini. Nanti, dipersilakan dulu ibu ini, mbak, ini. Oke. Oke. Saya mau tambahkan, bahwa ibu saudara Ludi, ibu nyatakan, Tuhan yang luar biasa akan dijelaskan tentang Allah. Jadi, kita tidak memasalkan nama. Pertama, apakah cuma ketanya yang didapat ketajuan tentang tentang Allah? Tidak. Karena Allah berkirma dalam semua rakyat 6. Ini artinya, ia telah dijadikan kamu dari satu jelas. Kita bisa belajar disini, nafs, atau mafas, atau nyewak. Kemudian, ia didedikan dari nafs, itu jodohnya. Jadi, Allah menciptakan kadam. Dan dari kadam itu sendiri, Allah menciptakan jodohnya. Nah, disini, kita harus tahu dulu. Nafs itu, arti kalimat nafs itu, dalam kaya tersebut, itu apa? Nafs itu punya beberapa arti. Yang artinya dulu, bisa digendara di badan seorang, benda, atau bibit. Nah, kalau kita katikan ayat tersebut, maka kita akan dapati, artinya, Tuhan telah dijadikan kamu dari satu nafs, nafs tersebut dapat biarkan satu bibit. Yang artinya, seorang ada. Itu yang penjelasan dari Allah kurang kita bahwa. Yang kedua. Rudi membuktik, Lukas, pasal 4 ayat 2, kan? Lata versiul. Ya. Saya itu membuktik, satu, 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 lima saja. Kau harus menyembah Tuhan alamku, dan menanyakan pada dia saja orang kau berganti. Kita pakai jodika. Jodika-jodika, saudara Rudi, bahwa Yesus adalah firman Allah, dan setiap perkataan Yesus adalah perkataan Allah. Kita setuju. Oke. Jika Yesus adalah terima tanyaan, saudara Mika. Perniapan Yesus bahwa, Saya terima kasih, saya tersembah. Kan dikandar Rudi membuktik, kayak gini, kan? Nah, jika Yesus adalah perkataan Allah itu sendiri, Kenapa ini yang? Kau harus menyembah Tuhan alamku saja. Karena Yesus sendiri perkataan Allah, Ternyata, kau harus menyembah kepada aku, Tuhanmu. Ya? Karena itu firman. Yesus itu firman. Kau tidak boleh digugurkan. Kalau memang saudara Rudi, Kau tidak boleh digugurkan. Jangan, Jangan membuat Tuhan itu seperti sifnafda. Karena kalau Tuhan itu tidur, itu bukan Tuhan. Oh Yesus itu tidur, itu bukan Tuhan. Tuhan itu tidak berdimensi. Itu yang pertama. Itu dijelaskan agak apa-apa? Oke. Yang terubah, bukti. Tadi saya sedia agak menangkap, bahwa tadi, Saudara Rudi agak kurang jujur ya. Karena di sini Tuhanmu tidak mengikutkan Tuhan alammu. Tuhanmu. 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 Terima kasih.